Negara Inggris adalah salah satu negara di Eropa yang menganut sistem monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, dan gelar ini diwariskan berdasarkan keturunan. Kepala negaranya adalah seorang perdana menteri. Di negara Inggris ada dua parlemen, yaitu House of Commons dan House of Lords. House of Commons diisi oleh anggota legislatif yang dipilih secara demokrasi melalui pemilu. House of Lords diisi oleh sejumlah bangsawan dan orang-orang yang dipilih oleh raja atau ratu berdasarkan saran dari Perdana Menteri. Ada lima gelar bangsawan di Inggris, selain raja atau ratu dan prince atau prinses. Pemberian gelar itu dilakukan secara langsung oleh raja atau ratu melalui surat resmi. Gelar bangsawan di Inggris masih tetap lestari sampai saat ini. Di sini saya akan membahas gelar tersebut sesuai dengan beberapa sumber yang telah saya baca. Yang pertama adalah Duke atau Duchess. Duke merupakan gelar tertinggi di antara semua bangsawan di Inggris, setingkat di bawah raja atau ratu. Duke memegang wilayah yang disebut Duke Dome atau Duchy. Pasangan dari Duke dibeli gelar Duchess. Gelar Duke pertama kali digunakan pada abad ke-14 oleh Edward III. Pada tahun 1337, Edward III menciptakan gelar Duke untuk putra sulungnya sebagai Duke of Cornwall. Gelar Duke diberikan kepada anak laki-laki dan cucu laki-laki raja atau ratu yang berkuasa saat menikah atau mengalami kejadian luar biasa. Sepanjang sejarah Inggris, kurang lebih telah ada 500 Duke. Saat ini terdapat 27 Duke Dome yang dipegang oleh 24 Duke. Salah satu orang yang bergelar Duke adalah Raja Charles III sebelum dinobatkan sebagai raja adalah Duke of Cornwall. Dan istrinya Camilla bergelar Duchess of Cornwall. Gelar yang kedua adalah Marquis atau Marsionis. Gelar kedua setelah Duke adalah Marquis dan pasangannya bergelar Marsionis. Wilayah yang dipimpin oleh Marquis disebut Mars atau Mark. Lokasi Mars umumnya berada di perbatasan negara antara Wallis, Inggris, dan Skotlandia. Oleh karena itu, pada zaman dulu, Marquis memegang peranan penting dalam mempertahankan teritorial Inggris. Yang ketiga adalah Con atau Contest. Setelah Duke dan Marquis, peringkat ketiga adalah gelar Con dan pasangannya bergelar Contest. Gelar Con juga bisa disebut Earl. Contohnya adalah ayah dari mendiang putri Diana yang bernama Earl Spencer. Gelar Con dan Earl merupakan gelar kebangsawanan tertua dari zaman Anglo-Saxon. Yang keempat adalah Peace Con dan Peace Contest. Gelar di peringkat keempat adalah Peace Con dan pasangannya bergelar Peace Contest. Gelar Peace Con juga digunakan untuk serib sebuah wilayah. Gelar Peace Con pertama kali digunakan pada abad ke-15. Tepatnya setelah Raja Henry ke-6 dinobatkan sebagai Raja Inggris dan Perancis. Yang keempat adalah Peace Con dan Peace Contest. Yang kelima, Baron dan Baroness. Peringkat gelar terakhir adalah Baron dan pasangannya bergelar Baroness. Para bangsawan Baron pada abad ke-11 sering dipanggil Raja atau Ratu ke Dewan Kerajaan untuk berdiskusi. Kemudian pada abad ke-13 persatuan pada abad ke-13 persatuan para Baroness mementuk House of Lords yaitu sebuah parlemen yang diisi oleh sejumlah bangsawan untuk menasehati Raja atau Ratu. Gelar Baron dan Baroness jarang dipakai saat ini dan hanya digunakan dalam dokumen-dokumen hukum atau formal saja. Selain lima tingkat gelar tadi, ada juga gelar lain di luar pirik kerajaan Inggris yang sering disebut Lord atau Lady dan Sir atau Dame. Gelar Lord digunakan untuk menunjuk anggota dari House of Lords dan juga digunakan oleh para hakim pengadilan tinggi di Inggris dan beberapa jabatan di Skotlandia. Gelar Lord untuk laki-laki dan Lady untuk perempuan. Gelar Sir ini biasanya diberikan untuk mereka yang sebelumnya sudah memiliki gelar kesatria dan beberapa gelar tinggi lainnya. Panggilan Sir ini pertama kali diketahui tahun 1297 sebagai gelar kehormatan bagi kesatria. Selain itu, orang biasanya yang mendapat gelar ini juga harus memiliki prestasi serta membuat perbedaan dalam pekerjaan dan komunitas mereka berada. Meningkatkan berbagai aspek, membantu yang kurang mampu dan membantu diri mereka sendiri juga merupakan syarat seseorang bisa dicalankan mendapat gelar Sir. Contoh, Isaac Newton mendapat gelar Sir. Sekarang Isaac Newton bisa dipanggil Sir Isaac Newton atau Sir Isaac. Tapi tidak boleh dipanggil Sir Newton. Demikianlah beberapa gelar yang ada di negara Inggris. Bila ada kekurangan atau kekeliruan, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.